itu situ ada makamnya oh ada makamnya ya makamnya dulu itu wanita masih belum nikah lah mati di makam-makam di situ jadi selama ini aku nggak percaya ya ternyata sering hari malam ke situ lama-lama ketahuan ya dia itu berdiri di petaan sawah ya saya ini ya sebenarnya ya cukup berani tapi lama-kelamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys ya para subscriber Mbak Surow Channel tentunya disempatan hari ini kami langsung akan berbincang-bincang ya salah satu yaitu petani ya Bapak Miskan yang mempunyai pengalaman istis karena beliau pernah di melihat sesosok kuntilanak ya waktu akan mengawinkan buah naga yuk kita langsung temui beliau yusudah dari sini Selamat pagi Pak Miskan pagi ini saya dengar dari warga masyarakat ya bahwa Pak Miskan pernah di melihat sesosok kuntilanak waktu mengawinkan buah naga itu bisa diceritakan miskan benar masalahnya saya kan seringkali walaupun malam jam berapapun itu saya akan berangkat ke sawah ya sedangkan sawahnya itu situ ada makamnya Oh ada makamnya ya makamnya dulu itu wanita masih belum nikah lah mati di makam-makam di situ Oh jadi selama ini aku nggak percaya ya ternyata sering hari malam ke situ lama-lama ketahuan ya dia itu berdiri di petaan sawah ya saya ini ya sebenarnya ya cukup berani tapi lama-kelamaan saya yang lari masalahnya takut dia enggak mau lari saya yang lari yang dekat terus ya ya diam aja di situ tapi posisi saya ini udah sudah enggak karu-karuan kayak disiram kayak merinding gitu akhirnya saya yang lari itu masih ada makamnya disitu itu jam berapa kira-kira Pak berangkat memainkan buah naga itu bunganya itu ya biasanya setelah jam setengah tujuh setengah tujuh itu waktu itu pas kemungkinan hari Sabtu keluar saya itu hari Sabtu keluar itu sekarang itu semenjak ada sosok kuntilanak disitu ya ya menurut perhitungan Jawa kalau jamnya itu harinya itu pasti keluarnya hari itu juga gitu jadi jadi nggak setiap hari keluar ada hitungannya Pak ya jadi saya itu takut kalau bisa deh berhitung Pak bisa disosokkan bisa digambarkan seperti apa sosoknya Pak itu biar tahu itu baru seperti kuntilanak yang di film-film Susana itu cuma dia itu diem aja di petaan sawah itu akhirnya ya saya diem situ lama-lama aku yang takut aku yang lari akhirnya nggak jadi ngawinkan naga jadi pulang ya pulang terus itu apa mendekat nggak Pak posisinya tuh ya nggak mendekat berdiri tetap disitu tetap disitu tapi nggak bersuara itu biasa kalau itu bersuara mungkin saya itu sudah tendangin naga-naga mungkin ini ya badan-naga penuh duri karena takut ini lagi siapa meskan yaitu petani buah naga waktu mau mengawinkan bunga buah naga itu melihat sosok kuntilanak karena disitu ada makamnya itu makam itu sedalam apa sudah sejak zaman Belanda dulu waktu mau dimakamkan ke tempat umum ya sana ada Belanda gencat senjata sama Kentara Indonesia jadi yang mikul tuh nggak berani takutnya nanti kena buruh nyasar akhirnya dimakam disitu ya Oh itu jadi makamnya sudah lama Pak ya sudah sejak memang kalau makamnya itu dekat di pergebunan Pak miskan terus itu semenjak keluar melihat kuntilanak itu sekarang kalau mengawinkan tuh tetap malam atau siang ya ganti waktulah pokoknya jangan hari itu aja kalau hari itu takut takut kadang-kadang ya pagi kadang sore ya pokoknya kalau malam udah no way daripada terlari lagi ya ya ini lagi ya sosok kuntilanak yang sering muncul di perhubungan Pak miskan ya menakutkan ya itu banyak warga Pak selain Pak miskan yang pernah di melihat sosok itu Pak banyak masalahnya waktu pengairan ya itu ya kadang-kadang kan keluar masuk sini lewat jalan sini ya banyak memang itu kalau malam itu sudah katanya alam-malamnya makhluk gaib jadinya gimana petani ingin makan ya tetap berusaha lah iyalah ini lagi ya karena kalau malam itu keluarnya makhluk gaib ya para makhluk-makhluk jen keluar semua ya luar katanya Hai mau nggak percaya nggak percaya nyatanya nyatanya ada ya melihat-melihat sendiri ya sosoknya ya ya ini gas ya 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 memang itu berkebunan Pak miskan tuh jauh dari jalan-jalan ya sekitar 150 meter ini masuk ke pintu-pintu buah pergunaan nangkap miskan ini guys ya ini perkebunannya guys kalau posisi sendiri ya pasti takut iya teman-teman ya semuanya orang berani aku aja kalau sendiri takut Pak takut apalagi malam bawa pohon kelapa dari sini guys ya aku juga takut ini jadi di posisinya di sini kalau sisinya sini di sini Pak miskan dimana ya saya ke situ lah ya situ nah terus Oh mau berangkat iya mau berangkat ya terus ini dia berdiri di sini di sini kamu nggak mau pindah-pindah karena apa sih ya akhirnya aku kembali ya maksudnya aku kawinkan kamu sama miskan didekati sosoknya pintu anak ini di situ ya diam aja tapi ya diem uh ini guys ya sosoknya berdiri di sini guys ya kalau makamnya kata Pak miskan ada di sebelah sana kami juga tidak berani ke sana saya juga tidak berani guys jadi mau berangkat ngawinkan sosoknya sudah di sini ya putih Pak miskan putihnya pakai baju putih rambutnya panjang gitu oh iya banyak orang yang di tengah sawah mau cari makan kemana ya jadi mau berangkat Pak miskan ada di sini guys sosoknya ini Oh jadi mau berangkat ya belum 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 kerja belum mengawinkan buan agak belum belum mau berangkat waktu itu hujan gerimis agak mendung dikit jadi masuk ke pintu itu tadi di situ langsung lihat ini ya berdiri di sini ya dadang di situ dah Oh di sini bedek sini bedek lari kemana aduh akhirnya kembali aja kembali aja aduh merinding guys berangkat itu kalau gak takut ya biasa-biasa kalau takut menghadapi sendiri ya kalau banyak temannya enggak takut ya mungkin kemungkinan itu Mbak kunti itu kalau banyak orangnya juga tidak berani mungkin enggak berani semuanya penduduk sini yang ada petani naga memang ada ya tapi ya ada yang takut ada yang enggak kalau saya jenisnya yang takut lari aja saya itu kalau berangkat ke kebun ya bawah senapan angin bawa berang bawa arit jadi komplit pak pelatangnya Pak ya untuk jaga-jaga kan punya anjing kalau anjingnya bilang mau gitu saya sudah itu macam ini kalau aku itu biasanya apa hantu apa ya keluar Oh itu Oh gitu ya keluar harus saya ini langsung gopro di bawah naga kalau bawangnya gitu au gitu itu luar ya itu merinding sewa sama-sama kalau merinding manusia ya punya rasa ini asli guys asli ada sosoknya guys bukan rekayasa Pak miskan pernah melihat sendiri disitu memakannya gas tapi saya sih juga tidak berani guys saya di yaitu pas di bawah pohon kelapa ini katanya dulu pembantaian waktu jaman kolonial Belanda ya guys dari sini aja aja kamu sendiri gak berani kesana saya sendiri juga gak berani kesana ini beduh saya ini penakut juga Pak saya dengar itu berita dari kawan-kawan itu Pak Pak Meskan pernah dilihatin sosok Bundilanak diadang disini mau kemana-mana lagi